Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ruswanda tadi Kalau boleh tahu sesi saya ini berapa lama ya? Sampai dengan jam 17.30 atau setengah lama 17.30 berarti kan sudah sama tanya jawab semuanya kan? Maksudnya sesi materinya? Boleh disesuaikan aja paling mas Oh iya Disesuaikan aja ya Gini aja kalau ada yang punya pertanyaan Di public chat aja ya Kayaknya Kalau prinsip saya sih yang terpenting adalah Ibaratnya materinya bisa masuk walaupun gak benar-benar habis Jadi percuma materinya habis tapi ya cuma lewat-lewat aja gitu Terus disini sama di Youtube ya berarti di Youtube juga bisa komen disitu ya? Iya Untuk tertanya ya berarti ya kayak itu tadi Sumber Oke Lalu nanti kalau ada pertanyaan untuk teman-teman yang di Youtube Nanti kita bantu untuk disampaikan ke sini Oh iya udah sip Ya Apa Saya langsung aja mulainya ya materi Ditas yang esensial Saya bagi materi ini ke dalam 6 bagian Ya Dari mulai yang apa Autors gitu ya Analytik sama statistik tentang development culture Lalu Saya akan menyinggung data visualization sedikit Terus mungkin karena ini esensial saya backgroundnya Bukan researcher saya biasanya background utamanya juga bukan pengajar Saya lebih ke konsultan Makanya saya mengklasifikasikan ke tabular sama non-tabular ya Unstructured data Terus ini mungkin nanti sesi yang bagian agak lama Akan membahas tentang proses gitu ya Implementasi data science di perusahaan Sama Ya proses design thinkingnya Bagaimana kita mengelaborasi Antara Jadi Ada Jadi ada proses business literacy Data literacy itu digabung gitu Jadi satu Sehingga kita melakukan problem solving dengan menggunakan Data science atau machine learning Lalu nanti setelah lebih jauh Kita akan mencoba untuk hands on sedikit-sedikit lah Antara apa sih Untuk menggilding AI driven enterprise ya Bagaimana implementasi AI di perusahaan Dan kita akan minggung Gimana sih saya sebagai Ya mungkin kalian juga yang Sudah bekerja ataupun belum bekerja Bagaimana membuat proposal untuk implementasi artificial intelligence Kayak misalkan ini contohnya bikin bisnis Apa Maaf AI project and task Gitu Dan Apa Ada beberapa stage Inception Sama proposal Apa yang harus di tulis Jadi Saya langsung mulai Dengan bagian yang pertama Ya Yang bagian yang pertama adalah Analytic Dan statistik gitu ya Mungkin kadang-kadang apa sih bedanya Antara analitik dengan statistik Nah Ini ya mungkin Tadi ya seperti yang Mas Usanda bilang Bahwa Data science itu booming karena Tadi ya Proses traditional approach Berubah menjadi approach yang baru Gitu Kalau yang sebelumnya data itu sulit Dikolek dalam satu database Walaupun sekarang masih sulit ya Apa Namanya Yang tadinya dilakukan dengan Instinct and intuition Sekarang Makin kesini makin Tech driven Ya Bahkan Apa Debat-debat Apa Debat-debat Beberapa waktu terakhir Gitu ya Ketika ada kasus Tentang opini Pemerintah Dan sebagainya Selalu orang datanya amanah Dan datanya dari mana Sekarang sudah Berubah nih secara Altshire Kita going forward Yang tadinya instinct dan intuition Saya rasa-saya rasa Tapi sekarang berubah Menjadi fact driver Yang kedua Sering kejadian dulunya Data bersifat korektif Jadi Decision sudah dilakukan Sekarang direct Gitu Trendnya Bagaimana Nanti kita akan ngomongin data driver Culture Gitu ya Yang ketiga Adalah proses Traditional approach Yang years Month Week Pada saat awal Saya bekerja Gitu ya Kayak saya masih Untuk laporan-laporan Transasional Saya mulai karir di Perusahaan asuransi Gitu Masih ada Beberapa yang sifatnya Closing monthly Jadi Instead of Kita Running Setiap bulan Kayak gitu Apa Running Ibaratnya Menggunakan dashboard Real time Tapi kita Mengirimkan Excel setiap bulan Di email Kepada Departemen Departemen Yang ditutupkan Kayak gitu Terus Yang sebelumnya Ada Sekarang kan Tadi ya Bisa Jaman-jaman Menitan Bahkan detik Selanjutnya Proses yang awalnya Merakuan Human insight Berubah menjadi Applied Semantic Jadi Analisis data Yang tadinya Analisa manusia Kemana-mana Sekarang Bisa nih Dengan munculnya Teknologi BAN NLP Dan beberapa Teknologi-teknologi lain Bisa dilakukan Applied Semantic Terus yang terakhir Sebelumnya Yang terakhir Decision support Ya Tadinya Mungkin Bagi teman-teman Yang pernah Belajar Gitu Dalam Decision support System Sekarang Tidak hanya Ngomongin Decision Bahwa Action support Jadi Output dari Data science Itu langsung Ke actionability Gitu Jadi Instead of Oh ya Difilter oleh manusia Yang sebelumnya Fokusnya ke Eficiency Sekarang Fokusnya ke Optimisasi Apa sih Bedanya Analytic Sama Statistik Gitu ya Jadi Perbedaan utama Dari Analytic Dan Statistik Adalah Bahwa Analytic Adalah Proses Untuk Analis Analytic Adalah Proses Untuk Menemukan Pertanyaan Sedangkan Statistik Itu adalah Proses Untuk Menemukan Jawaban Analytic Itu bisa Dilakukan Dengan Kita Melihat Data Lewat Screen Atau Mungkin Ini ya Dipraktek Data Telephone Culture Sangat Biasa Kita Ketemu Dengan Manager Departemen Lain Lalu Diduk Bareng Mungkin Di Lunch Atau Di Lift Ngomongin Percakapan Itu Statistik Itu Dibangun Untuk Melakukan Range Of Sensus Dimana Kita Bisa Melihat Merasakan Secara Lebih Bebas Jadi Daripada Kita Bertanya Kepada 10.000 Orang Misalkan Lebih Baik Kita Pakai Data Tabel 10.000 Baris That's The power Of Statistik Sehingga Memiliki Kita Kemampuan Untuk Mengakses Informasi Dengan Cepat Yaitu Menghindari Bages Dengan Selanjutnya Analytic Itu Membaca Dan Mendengar Memberikan Kita Banyak Inspirasi Tapi Sayangnya Sering Kejadian Bahwa Banyak Diantaranya Yang Bersifat Nonsense Jadi Di dalam Proses Analytic Terserah Misalkan Kenapa Sales Turun Semua Pendapat Keluarin Aja Semua Pendapat Keluarin Aja Jangan Ada Limitasi Jangan Berpikir Ada Datanya Atau Tidak Jangan Berpikir Ada Ini Atau Tidak Misalkan Masuk Akal Atau Tidak Prosesnya Pada Saat Ketika Proses Itu Ada Tindakan Yang Diambil Dari Proses Analytic Itu Maka Kita Butuh Statistik 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 Statement Dan Endanger Something Need to Action Sehingga Kita butuh Statistik Untuk Memeriksa Dengan Konklusinya Dijustify Dengan Bukti Bukti Yang Dia Perpresentasikan Dengan Cata Dan Memberikan Peringatan Dan Pengecualian Pada Prosesnya Ini Disatistikan Kita Belajar Seperti Hipotesis Testing Dan Sebagainya Dan Itu Juga Membantu Untuk Memisahkan Antara Realita Dan Nonsense Itu Tadi Misalkan Kenapa Misalkan Kenapa Pasien Corona Naik Misalkan Banyaknya Kan Banyak Argumennya Argumennya Disejadikan Oh Apa Namanya Banyak Demonstrasi Atau New normal Tidak berjalan Baik Atau Apalagi Misalkan Banyaknya Virus-virus Atau Mungkin Dulu Ada Hipotesis Bahwa Corona Itu Hanya Berkembang Di Wilayah Dingin Sedangkan Di Wilayah Tropis Tidak Tapi Sekarang Sepertanya Adalah Episentrum Global Di Asia Selatan Dan Amerika Latina Yang Sifatnya Agak Terkadang Tak Keristiwa Yaitu Akan Mucun Banyak Nonsense Di Proses Analitik Makanya Kita Mencoba Untuk Mengetes Statistik Lanjutnya Yang Powernya Adalah Proses Analitik Adalah Memberikan Kekuatan Terhadap Empathy Dan Kadang-kadang Memang Empathy Datangnya Dari God Feeling Maksudnya Datang Dari Dugaan Sehingga Antara Empathy Dengan Data Memberikan Produk Desain Ketika Antara Empathy Sama Data Yaitu Analitik Dan Statistik Bertemu Apa Yang Kita Lakukan Analitik Dikonfirmasi Oleh Statistik Itulah Yang Akan Memberikan Kita Insight Yang Actionable Dan Berjalanan Baik Nah Selanjutnya Move Seperti Yang Saya Janjikan Tadi Bahwa Ada Beberapa Level Dalam Adopsi Data Driven Culture Di Perusahaan Langkah Yang Pertama Biasanya Yang Paling Dasar Itu Persifat Data Denial Rata Rata Ya Udah Apa Namanya Di Kondisi Bahwa Perusahaan Tidak Percaya Terhadap Data Atau Bisa Jadi Denial Karena Datanya Tidak Dikoleks Secara Benar Naik Level Yang Lebih Tinggi Company Has No Interest Whether Data Is Collected Or Use Jadi Tadinya Benar-benar Menolak Sekarang Netral Antara Ada Data Sama Tidak Ada Data Tidak Tidak Ketiga Ini Mungkin Fase-fase Yang Mulai Banyak Yang Datang Klien-klien Datanya Semayoritas Ada Di Stage Ketiga Data Aware Bahwa Bisnis Itu Telah Sadar Untuk Mengumpulkan Data Dan Mungkin Menggunakan Itu Untuk Monitoring Gitu Tapi Tidak Mengambil Keputusan Dari Situ Yang Keempat Level Keempat Data Inform Manager Telah Sudah Menggunakan Data Secara Terpilih Jadi Ada Beberapa Keputusan Yang Diambil Dengan Data Ada Keputusan Yang Pilih Yang Paling Terakhir Adalah Data Berperan Sentral Sebagai Keputusan Lintas Perusahaan Dalam Lintas Apatemen Tadi Lebih Detail Apa Bedanya Data Driven Yaitu Kalau Data Hanya Data Yang Berpengaruh Pada Decisions Maka Itu Dinamakan Data Driven Tapi Kalau Data Inform Jadi Adanya Kesadaran Bahwa Ya Mungkin Datanya Tidak Sempurna Sehingga Ada Munculnya Past Experience Ya Ke Pangan Di Masa Yang Lalu Intuisi Dugaan Dugaan Atau Mungkin Kualitas Input Sekarang Saya Mau Tanya Mana Yang Lebih Baik Antara Data Data Inform Dan Data Inform Harusnya Kita Pak Apa Gitu Mungkin Ada Ya Slide Ini Masih Belum Berubah Oh Maaf 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 Dari Tadi Ya Oke Nanti Saya Saya Review Lagi Yang Pertama Tadi Hype Ya Maaf Yang Pertama Tadi Ya Ada Beberapa Perbedaan Antara Pendekatan Tradisional Dan Pendekatan Baru Gitu Ya Justru Ini Yang Memunculkan Apa Trend Data Oh Ya Sebelumnya Sudah Sudah Ini Terlihat Saatnya Lalu Yang kedua Yang Sifatnya Korektif Setelah Itu Menjadi Direktif Ya Yang Tadinya Data Hanya Memperbaiki Proses Akhirnya Menjadi Memberikan Pengarahan Tadinya Saya Masih Menalami Bahwa Adanya Laporan Bulanan Gitu Dan Seterusnya Untuk Data-data Dan Sekarang Banyak Implementasi Yang Datanya Bersifat Real Time Atau Close to Real Time Sehingga Laporan Laporan Bisa Datang Dalam Sifat Harian Jam-jaman Menit Bahkan Detik Selanjutnya Yang Sebelumnya Dilakukan Human Insight Sekarang Kita Menggunakan Applied Semantic Terus Yang terakhir Sebelum Yang terakhir Tadinya Mungkin Bagi Teman-teman Yang Pernah Belajar Disisi Intelijen Mungkin Sebelum Tahun 2015 Atau Sebelumnya Ada Istilah Namanya Desision Support System Sekarang Berubah Menjadi Action Support Jadi Bagi Teman-teman Yang Pernah Mengalami Implementasi Deploy Machine Tidak Hanya Memberikan Caran Tapi Bisa Memberikan Actionability Yang Terakhir Efisien Yang Tadinya Prosesnya Adalah Efisiensi Sekarang Keoptimisasi Apa Perbedaan Analitika Menstatistika Tadi Saya sudah Jelaskan Bahwa Statistika Adalah Seni Untuk Bertanya Analitik Dan Statistika Adalah Seni Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Tadi Kalau Kualitas Pertanyaannya Buruk Maka Kualitas Jawabannya Juga Tidak 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 Baik Analitik Bisa Dilakukan Tadi Dengan Melihat Screen Kita Bisa Melihat Data Dan Melakukan Percakapan Gitu Ya Dengan Business Manager Dengan Siapapun Gitu Ya Apa Misalkan Di tempat Makan Di lift Dimanapun Selanjutnya Statistik Itu Bisa Dilakukan Dengan Expanding Range Of Sense Apa Tujuannya Adalah Kenapa Karena Tadi Kita Tidak Punya Kemampuan Untuk Melihat Puluhan Ribu Atau Bahkan Lebih Data Secara Langsung Dan Menjadi Objektif Makanya Kita Perlu Statistik Untuk Mengakses Information Faster Dengan Menghindari Bias Selanjutnya Statistik Sifatnya Dilakukan Setiap Waktu Kita Memberikan Red Herrings Sehingga G-Vlog Inspiration Selanjutnya Selanjutnya Statistik Dilakukan Endanger Ketika Samping Untuk Acting On Tadi Apa Analitik Itu Bisa Expand Pendengaran Dan Penglihatan Kita Terhadap Situasi Tadi Akan Banyak Banyak Nuncul Ide Di Analitik Seperti Kasus Corona Tadi Kenapa Misalkan Pasien Corona Secara Global Tumbuh Ternyata Karena Masuk Kemukiman Kumuh Atau Karena Mungkin Virus Corona Lebih Baik Bekerja Di Bergembang Bilas Di Tempat Opis Dan Sebagainya Atau Mungkin Dulunya Ada Hipotesis Bahwa Virus Corona Jauh Lebih Powerful Di Tempat Yang Dingin Selanjutnya Tapi Tadi Every Time Bisa Kadang-kadang Nonsense Selanjutnya Statistik Dan Engager Something To Acting On Jadi Gini Tidak Semua Hipotesis Itu Harus Proses Analitik Dikirip Ke Statistik Tidak Harus Ketika Memang Ada Urgensi Ada Proses Berbahaya Maksudnya Atau Proses Yang Buru-buru Ada Suatu Action Yang Dibutuhkan Secara Langsung Sehingga Kita Butuh Statistika Untuk Meneris Ya Secara Konklusi Itu Harus Dibuktikan Dengan Bukti Dan Memberikan Peringatan Dan Exceptions Makanya Di Statistika Ada Istilah Hipotesis Testing Sehingga Itu Kita Membantu Kita Untuk Memisahkan Antara Realitas Dan Nonsense Selanjutnya Ketika Data Apa Met Empathy Tadi Empathy Ini Data Ini Statistik Empathy Itu Adalah Si Analytic Tadi Dengan Data Dan Empathy Bergabung Itu Akan Memberikan Produk Atau Solusi Yang Baik Tadi Sebelumnya Sampai Terakhir Kita Ngomong Data Data Ada Proses Ada Beberapa Level Yang Pertama Data Denial Data Denial Data Data Tadi Buka Fase Kebanyakan Perusahaan Di Indonesia Saat Ini Selanjutnya Data Inform Sudah Ada Proses Data Dari 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 Berperan Dia Sebagai Sentral Di Proses Pembangunan Keputusan Dan Mungkin Untuk Cross Dari Selanjutnya Apa Bedanya Data Dari Inform Data Driven Ini Ya Kita Hanya Menggunakan Data Gitu Sebagai Dari Tapi Kalau Inform Kita Ada Campur Tangan Antara Pengalaman Kita Di masa Lalu Intuisi Judgment Atau Koleh Info Tadi Pertanyaan Saya Mana Yang Lebih Baik Antara Data Terima Dan Inform Mungkin Ada Yang Mau Mencoba Jawab Bicet Oke Lanjut Ya Realitanya Realitanya Dalam Tidak Seharinya Perusahaan Sudah Ngumpulin Data Ini Yang Tadi Fasa Ketiga Bahwa Data Itu Rata Disimpan Dalam Silos Antara Patronami Biasanya Tidak Sambung Datanya Ini Kejadian Di Banyak Korporasi Di Indonesia Selanjutnya Data Kurang Digunakan Sehingga Hanya Digunakan Sebagai Proses Monitoring Lalu Ini Data Yang Sifatnya Reaktif Bukan Proaktif Sekarang Bagaimana Caranya Kita Menyapatkan Data Ini Terakhir Sebelum Kita Kepat Skillset Ada Yang Sifatnya Structure Dan Unstructure Unstructure Atau Sifatnya Human Generated Kalau Unstructure Seperti Audio Video Voicemails Gambar Employee Reviews Human Generated Seperti Konten Social Media Itu Yang Structure Sedangkan Ini Ada Internal Dan External Gitu Ya Apa Biasanya Selain Ada Yang Human Generate Ada Yang Machine Generate Seperti Web Matrix Product Purchase Gitu Ya Atau Proses Control Itu Yang Machine Generate Untuk Yang Structure Apa Itu Definisi Big Data Sebenarnya Bagi Yang Sudah Familiar Bahwa Ada Yang Aliran 3V Ada Aliran 5V Ada Aliran 7V Atau Aliran Berapa V Volume Velocity Variety Verocity Value And Everything Cuma Setelah Dianalisa Kami Melakukan Analisa Kami Berpikir Bahwa 3V Yang Utama Volume Velocity Dan Variety Itu Yang Menjadi Key Concern Ya Ini Awal Dari Analisis Big Data Tapi Untuk Volume Dan Velocity Itu Kan Sebenarnya Tergantung Dengan Teknologi Hardware Sangat Tergantung Dengan Teknologi Hardware Atau Software Yang Di Optimize Gitu Sekarang Big Data Itu Sehingga Kita Hanya Berbicara Masalah Variety Karena Itu Yang Akan Mengubah Cara Pandang Kita Big Data Ini Ada Tabel SQL Database PDF Suara Video Dan Gambar Langsung Kita Cek Dulu Kalau Ada Pertanyaan Saya Gerak Ke Pertanyaan Terlebih dahulu Kalau Nggak Ada Oke Slide Oke Ada Pertanyaan Mas Beberapa Sudah Saya Catat Pertama Untuk Step by Step Sebagai Pemula Untuk Mendalami Data Science Itu Seperti Apa Terus Yang Kedua Untuk Menjadi Data Science Lebih Menguasai Yang Mana Dulu Kira-kira Apakah Lebih Menguasai Konsep Dulu Atau Implementasi Dulu Itu Paling Yang Tadi Saya Catat Oke Saya Jawab Dulu Dua Pertanyaan Yang Ini Kalau Saya Pribadi Untuk Step by Stepnya Tergantung Pada Situasi Kita Masing-masing Gitu Kalau Kondisinya Yang Masih Sekolah Apapun Jajam Pendidikannya Lebih Fokus Untuk Banyak Melihat Teori Lebih Situasinya Masih Banyak Waktu Gitu Tapi Kalau Kondisinya Memang Yang Sudah Lulus Atau Mau Transitioner Memang Lebih Baik Membuat Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Relate Data Sains Jadi Situasinya Beda Misalkan Contoh Saya Sebagai Marketing Analis Berarti Bahas Implementasi Data Sains Tim Tapi Kalau Saya Sebagai Student Terus Tiba-tiba Ada Beberapa Yang Berhubungan Dengan Data Silahkan Pakai Disitu Terus Kalau Ngomongin Antara Konsep Dan Implementasi Ini Gak Bisa Gak Bisa Terpisah Maksudnya Apa Kadang-kadang Kayak Gini Kenapa Kenapa Ibaratnya Saya Banyak Konsep Yang Saya Aku Sisi Setelah Memasukkan Beberapa Kali Implementasi Gitu Karena Again Mungkin Beberapa Artikel-artikel Yang Muncul Itu Banyak Yang Datangnya Dari Proses Implementasi Kayak Gitu Dan Experience Driven Itu Untuk Antara Konsep Dan Implementasi Saya Harap Itu Ada Balancenya Antara Pengetahuan Konsep Dan Implementasi Kalau Memang Sudah Kepepet Ibaratnya Waktunya Hanya Untuk Implementasi Fokus Implementasi Dulu Nanti Kita Bisa Niveau Masalah Teori-teorinya Belakangan Kalau Memang Sudah Kepepet Karena Tadi Ketika Saya Apa Ibaratnya Start Ibaratnya Starty Masjiner Ini Saya Hanya Berpikir Bahwa Masjiner Itu Cuma Supervised Unsupervised Dan Ya Konsepnya Hanya Klasifikasi Regresi Dan Seerusnya Tapi Seiring Dengan Variasi Klien Dan Variasi Ini Ternyata Banyak Yang Pake Panel Longitudinal Survival Dan Sebagainya Gitu Atau Mungkin NLP Computer Dan Banyak Ini Tadi Tergantung Kesempatan Kalau Kesempatan Sudah Kesempatan Implementasi Go for it Tapi Kalau Belum Ada Balance Jadi Saya Lanjut Langsung Ke Part 1 Data Ini Infographic Dari Lego Ini Ada Tadi Untuk Aware Bahwa Ini Sebenarnya Terjadi Dengan Data Setelah Itu Data Di Urutkan Gitu Ya Setelah Urut Yang Dirapikan Gitu Dan Terakhir Dipresentasikan Secara Visual Ini Jadi Untuk Akan Jauh Lebih Praktis Ketika Dipresentasikan Secara Visual Untuk Presentasi Visual Banyak Caranya Ada Setidaknya Ini Ada 60 Saya Catan Saya Ada 154 Tapi Saya Skip Dulu Karena Kadang-kadang Banyak Yang Terlalu Banyak Bermain Estetika Gitu Ketika Tenggelam Dalam Permainan Warna Dan Visualisasi Data Sekarang Saya Fokus Ke Beberapa Chart Utama Chart Utama Ada Tujuan 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 Data Ada Lima Comparison Relationship Composition Disribution Sama Yang Terakhir Yang Paling Gampang Display Jadi Katanya Langsung Keluar Angkanya Aja Untuk Comparison Ada Comparison Dari Item Ada Comparison Dari Waktu Waktu Gitu Ya Ketika Ini Kalau Kategorinya Sedikit Pakai Barchart Kalau Ada Multiple Kategori Pakai Barchart Horizontal Ini Kalau Banyak Kategori Pakai Table Ambit Chart Terakhir Pakai Ya Barchart Yang Ada Weight Ketika Ada Variable Perair Yang Kedua Ada Perbandingan Dari Waktu Kewaktu Kalau Datanya Non Siklis Pakai Line Kalau Siklis Pakai Ini Apa Rotasi Ya Misalnya Pakai Raden Bisa Misalkan Kalau Siklis Misalkan Contoh Dari Siklis Misalkan Ternyata Senin Sampai Minggu Senin Sasa Rabu Kami Cuma Satu Minggu Balik Senin Lagi Sasa Rabu Satu Minggu Balik Senin Lagi Itu Berarti Siklis Terus Beda Kalau Tanggal Tanggal Terus Kalau Barchart Yang Vertikal Kalau Sedikit Pakai Bar Kalau Banyak Pakai Lain Ini Prinsipnya Kalau Sedikit Pakai Bar Kalau Banyak Pakai Lain Terus Selanjutnya Distribusi Juga Bisa Pakai Bar Bar Histogram Atau Lain Histogram Sama Sedikit Pakai Bar Banyak Pakai Lain Terus Scatter Plot Bisa Dilakukan Untuk Ya Ketika Ada Dua Variable Baik Rilai Distribusi Maupun Rilai Relasi Kalau Ada Tiga Variable Terlebih Bisa Pakai Bubble Plot Yang Paling Sering Komposisi Komposisi Ketika Ada Ursa Kalau Sedikit Kalau Banyak Pakai Lain Jadi Gampangnya Sedikit Pakai Bar Banyak Pakai Lain Terakhir Pakai Untuk Komposisi Yang Time Ini Komposisi Yang Statik Yang Pakai Pakai chart Kalau Melihat Akumulasi Dan Substrasi Itu Waterfall Sekarang Kalau Lihat Komponen To Komponen Dan Akumulasi Total Jadi Absolute Difference Itu Pakai Tadi Bisa Pakai Bar Chart 100% Yang Ini Namanya Trimap Trimap Itu Biasanya Dilakukan Kayak Buat Pakai Chart Tapi Kayak Ratusan Banyak Kadang-kadang Kalau Kita Bikin Pakai Chart Ada Yang Lebih Kecil Kecil 100 Misalkan Banyak Kategori Yang Hanya 1-2 Persen Sehingga Kalau Dipacat Gak Kelihatan Kalau Trimap Kan Dua Dimensi Jadi Akan Lebih Kelihatan Selanjutnya Ini Worksheet Saya Akan Lihat Dimensi Cara Saya Ketika Menghadapi Klien Ketika Ngomongin Data Visualisinya Efektif Nah Pada Dasarnya Ini Contoh Ketika Usernya Siapa Sales Manager Tuju Comparison Items Terus Hire Misalkan Ada Beberapa Output Action Tadi Ada Begabungan Antara Analis Dan Statistik Outputnya Seperti Apa Action Seperti Apa Lalu Dianggap Prioritas Dan Data Setelan Dibutuhkan Biasanya Biasanya Bisnis Saya Hanya Menggunakan 7 macam Chart Di awal Nanti Kalau Memang Ada Dua Variable Tiga Variable Atau Apa Tapi Yang Jelas Hanya Untuk Paham Selanjutnya Nanti Di Part 3 Saya Ngomongin Story Atau Desain Linking Ya Seperti Yang Jelas Ketika Kita Melakukan Visualisasi Jelas Apa Yang Akan Kita Action Kan Ya Antara Tadi Ini Yang Menjadikan Nanti Saya Bahas Masalah Buying Motif Dan Personal Di Ketel Selanjutnya Keep On Watching Di Youtube Selanjutnya Machine Neneng Di Data Tabular Ini Tadi Yang Seperti Saya Katakan Bahwa Ada Yang Namanya Implementation Motif Kadang-kadang Kalau Sudah Ngomongin Implementation Motif Itu Fokus Hanya Karena Ini Tujuan Implementasi Solusi Apapun Adalah Satu Menghemat Waktu Yang Kedua Menghemat Biaya Yang Ketiga Adalah Lebih Banyak Uang Maksudnya Meningkatkan Keuntungan Yang Keempat Adalah Kita Meningkatkan Reputasi Cuma Kalau Untuk Geitas Science Rata-rata Reputasi Dibangun Oleh Customer Experience Misalkan Contoh Ini Kita Di Youtube Ada Recommendation Sebenarnya Image Youtube Akan Naik Dengan Adanya Apa Namanya Rekomendasi Yang Baik Terus Yang Kelima Untuk Survive On The Market Sehingga Yang Terkenang Adalah Feeling Proteksi Mungkin Kalau Ada yang Pernah Bikin Computer Vision Atau Apa Untuk CCTV I Boat CCTV Itu Kan Tujuannya Untuk Merasa Terproteksi Tadi Harus Dibadakan Antara Bagi Motif Dan Personal Needs Itu Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Ini Workset Tadi Ya Apa Actionability Harus Nyambung Ke Enam Itu Karena Ini Yang Akan Menjadi Problem Ketika Kita Melakukan Solusi Ini Ini Enggak Cuma Data Science Tapi Anything Any Kind Of Business Solutions Sering Kejadian Apa Namanya Eksekutif Itu Tidak Bisa Memisahkan Antara Personal Rasional Ibaratnya Untuk Actual Business Needs Dan Emosional Rasional Itu Hanya Dibagi Kedalam Nami Ini Sajir Itu Lainnya Emotional Nah Selanjutnya Spesifikasi Apa Yang Bisa Dilakukan Dalam Pertunut Algoritma Machine Learning Bentar Oke Intinya Ini Apa Namanya Ada 7 Item Yang Dilakukan Dalam Pembentukan Machine Learning Algoritma Gitu Ya Yang Pertama Bagaimana Kita Mengulis Business Problem Statement Gitu Apa Selanjutnya Tadi Business Problem Statement Selanjutnya Unit Analisis Ya Nah Ini Variable Biar Enak Pakai Contoh Contoh Ini Kasus Retail Kita Demand Forecasting Business Problem Statement Adalah How much Demand Sehingga Kita Bisa Restock Properly Restock Properly Ini Sambungannya Nanti Akan Ke Save Time Ya Gitu Atau Bisa Jadi Save Cost Save Money Apa Sehingga Tidak Terjadi Understock Atau Overstock Datanya Unit Analisis Adalah Satu Row Itu Ngomongin Apa Terus Variable Ya Unit Volume Weight Demand Selanjutnya Selanjutnya Labelnya Demand Data Setelan Period Lalu Actionability Dan Kriterianya Ya Tadi Seperti Yang Saya Bilang Bahwa Inilah Hubungan Antara Analitif Dan Statistik Apa Ini Menjadikan Kadang-kadang Proses Data Science Tidak Efektif Karena Yang Datang Ke Tim Data Itu Adalah Analitik Analitik Yang Belum Ada Urgency Untuk Going To Actionability Makanya Saya Sangat Menyalankan Untuk Fokus Ke Actionability Ketika Kita Diminta Untuk Melakukan Testing Testing Statistik Satunya Test Ada Ada Proses Pembatasan Misalkan Contoh Ketika Stok Itu Misalkan Kita Mempredisi Stok Dan Kenyataannya Kita Ini 10% Lebih Rendah Dibandingkan Kebutuhan Maka Kita Harus Restok Angkanya 10% Ini Harus Diatur Result Management Jadi Saya Tidak Bahas Detail Disini Tapi Result Management Adalah Berfungsi Untuk Melakukan Optimisasi Kayak gitu Jadi kayak Sebenernya Kapan sih Kita harus Refill Ketika Ketika Stoknya kurang 10% 20% 30% Nah itu ada Ada teorinya Kayak gitu Bisa Terus ya Kalau mau ada Assumption Bisa disertakan Ini contoh Ya Apa Waktu Ini tabelnya Waktu Unit Volume Apa Weight Dan Demand Selanjutnya Tadi Udah ya 77-nya Sudah Saya Beli Contoh Ini Beberapa Contoh Aplikasi Ya Di retail Logistik Dan distribution Demand Forecasting Customer Segmentation Auto Recommendation Generating Audience Nah ini Yang Nomor 4 Ini yang Paling Rame Nomor 1 Dan 4 Yang saya Rasa Banyak banget Problemnya Tadi mungkin Kalau Teman-teman Tadi Menanggapi Pertanyaan Di Part 0 Tadi Apa Konsep Implementasi Mungkin Kalau mau Belajar Implementasi Saya menyarankan Untuk Belajar Dimend Forecast Sama Audition Generator Bagaimana Audition Generator Biasanya Untuk Ya tadi Mencari Business Partner Atau Audition Secara Umum Yang Punya Profitability Secara Retail Audition Lebih optimal Bisa Anomali Score Intendor Ini Kalau Teman-teman Biasa Listen Podcast Ini Banyak Dibahas Selanjutnya Biasanya Use Case Di Marketing Banyak Usage Termasuk Dari Bidding Google Adwords Kita Bisa Optimalkan Budget Google Adwords Kita Selanjutnya Kategorical Product Optionalization Terus Duplicate Customer Loyalty Program Next Overing Jadi Mungkin Biasa Discom Discom Kalau ada Di HP Di Pelaku Commerce Multichannel Attribution Marketing Kita Tau Sekarang Eranya Unik Secara Marketing Jadi Dia Harus Bisa Ini Customer Merchant Direct Marketing Customer Segmentation Bundling Next Best Action Topic Terakhir Use As Financial Services Sebenarnya Jauh Lebih Banyak Cuma Memang Kita Tidak Terlalu Deep Kalau Tadi Kalau Untuk Yang Tadi 7 Kurang Ibaratnya Saya Baru Upload Video Gitu Ini Seven Step Implementation Machine Learning Untuk Business Case Kalau Mau Ditonton Bisa Nih Nah Apa Namanya Mungkin Saya Apa Put Di Comment Aje Biar Lebih Detail Biar Karena Business Case Ini Saya Rasa Paling Susah Menjelaskan Jadi Kadang-kadang Kalau Kenapa Saya Bikin Video Seperti Ini Kadang-kadang Ketika Kita Put Ke Client Kita Ngasih Link Videonya Aje Gitu Saya Bikin Summary Link Bang Ya Saya Public Chat Ini Oke Jadi Sampai Mana Tadi Yang Bisa Oke Ini Tadi Yang Part 0 Part 1 Saya Udah Videokan Selanjutnya Saya Kokus Ke Part Part 2 Mungkin Nanti Next Part Part 3 Machine Learning Untuk Data Unstructure Gitu Apa Mungkin Kalau Roundtable Roundtable Sebelumnya Ada Beberapa Yang Sudah Mencoba Ini Kan Saya Baca Episode Di Youtube Untuk Roundtable Sebelumnya Ada Yang Ngomongin Computation Ada Ngomongin NLP Gitu Gitu Ya Untuk Computation Ada Yang Datanya Image Dan Ada Datanya Video Ini Ada Beberapa Semantic Sebenarnya Ini cukup Panjang Kalau Dibahas Satu-satu Cuma Tadi Kalau Kalian Ini Mungkin Agak Berbedaan Menjawab Pertanyaan Tadi Yang Pertama Apa Mau Ngomongin Practical Biba Pertanyaan Dulu Saya Pribadi Justru Ketika Sudah Untuk Asus Computation Justru Saya Dapat Klien Dulu Baru Belajar Apa Jadi Dapat Klien Dulu Malah Baru Belajar Ini Computation Ada Apa Apa Projeknya Kalau Image Video Sehingga Bisnisnya Bisa Di Implementasikan Kesini Yang Penting Fokus Ke Enam Bagi Motif Tadi Nambah Motif Save Save Money Make More Money Enhance Image Survive On The Market Feeling Protected Kalau Tidak Nyamun Salah Satu Dari Ke Enam Ini Akan Sulit Kita Untuk Dapat Binang Merah Proses Lebih Lanjut Mungkin Karena Ini Part 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 Duanya Yang Masih Learning Eh Berarti Sudah Dua Part Satu Part Dua Mungkin Saya Pikir Kembali Kita Jual Dulu aja Sebelum Lebih Pusing Mas Model Mas Nanda Mas Nanda Ada Pertanyaan Bagaimana Perbedaan Yang General Antara Sekarang Itu Banyak Di Perusahaan Perusahaan Bilang Ada Yang Data Science Business Intelligence Sama Data Science Machine Learning Nah Perbedaan Secara General Untuk Kedua Skop Pekerjaan Ini Apa Kemudian Pertanyaan Kedua Bagaimana Pandangan Mas Nabi Mengenai Kultur Data Driver Di Indonesia Oke Tadi Tadi ya Apa Yang Pertama Untuk BI Dan Ini Apa BI Dan Machine Link Sebenarnya Gini Yang Menjadi Isu Dari Apa BI Functions Adalah Saya Share Mungkin Kayaknya Saya harus Masukin Sebenarnya Nah Ini Ini Kayaknya Saya Masukin Ini Ke Slides Ya Nah Apa BI Itu Tidak Cukup Sebenarnya Sama Data Visualization Aja Gitu Tapi Sebelum Ngomongin Ini Ini Eh Maaf Tadi Ini Tadi Kalau Ngomongin Masalah Yang Yang Saya Tangkap Di Proses BI Ada Dia Ini Mengatasi Masalah Utang Ini Data Data Yang Selain Data Visualization Apa Data Bersifat Tidak Lengkap Tidak Unik Tidak Valid Tidak Konsisten Tidak Logis Dan Tidak Tersedia Di Saat Dibuncuman Dan Memang Biasanya Ini Fase Awal Bagaimana Caranya 6 Aspek Ini Itu Tetap Tetap Dibetahankan Biasanya Fokus Utamanya Bisnis Itu Disini Data Visualization Ya Hanya Untuk Present Data Yang Kedua Apa Untuk Data Driven Ya Kalau Tadi Kalau Saya Ngerasa Memang Kebanyakan Mungkin Karena Saya Tanggapannya Adalah Yang Ini Apa Di Fase Yang Ketiga Bahwa Sifatnya Masih Mereka Rata-rata Sabar Tapi Belum Punya Pengetahuan Maka Dari Itu Saya Proses Mencoba Untuk Kayak Banyak Posting Seputar Data Literasi Supaya Mereka Tahu Nah Sekarang Yang Biasanya Muncul Pertanyaan Tambahannya Adalah Ketika Bagaimana Caranya Kita Sudah Di Perusahaan Tapi Ini Data Driven Coucher Nya Tidak Masuk Ini Tadi Pertanyaan Ini Yang Untungnya Ini Buku Saya Bisa Indonesia Kalau Saya Ngera Ini Nger Tadi Literasi Data Sebagai Upaya Data Driver Masih Jadi Apa Namanya Ketika Pengumpulan Data Tadi Kan Rutin Sebagai Gagasan Umum Jadi Apa Namanya Approach Analytic Sehingga Penting Untuk Memiliki Literasi Data Yang Bagus Tadi Emang Data Itu Beda Saya Langsung Step Step Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Membangun Data Driven Culture Adanya Praktek Data Sprint Untuk Menganalisa Kalau Misalkan Di Beberapa Yang Apa Company Pake Messenger Gitu Ya Entah Setelah Quast Apa Apa Bisa Tuh Mencoba Visualisasi Datanya Satu Dua Yang Kira Kira Tidak Terlalu Rahasia Gitu Kayak Sales Apa Apa Gitu Kadang Kadang Danya Sebenarnya Tidak Rahasia Amat Buktinya Perusahaan Terbuka Pun Ibaratnya Memberikan Laporan Kuartaran Itu Di Pursa Efekan Sehingga Bisa Diatas Tata Internet Dan Coba Dianalisa Terhadap Baying Motif Atau Dengan Departemen Departemen Yang Ditarja Nah Itu Caranya Membangun Jadi Kayak Apa Message Email Ke mana Marketing Manager Ada data Seperti ini Punya Opini Enggak Kayak gitu Nanti Seperti itu Jadi Proses Diskusinya Jadi Analitiknya Bisa Lebih Dalam Pertanyaan Pertanyaan Yang kita Dapatkan Bisa Lebih Kualitas Yang Kedua Adalah Adanya Praktek Elaborasi Data Bispring Tujuan Bisnis Saya Tidak Ngomongin Paper And Punishment Disini Tapi Adanya Elaborasi Ada Tujuan Ketika Adanya Proses Elaborasi Praktek Data Bispring Tadi Apa Bayi Motifnya Terlihat Apa Dari Enam Aspek Yang Dari Bayi Motif Itu Terlihat Apa Isu Analitiknya Akan Bawa Kemana Selanjutnya Kita Harus Meningatkan Kepercayaan Dengan Menggunakan Data Yang Tepat Saya Menyarankan Lima Data Set Utama Yaitu Data Situs Web Data CRM Dari BI Platform Atau Socialism Tools Gitu Ya Atau Feedback Dari Pelanggan Socialism Tools Kayak Scraping Data Twitter Sentimental Analysis Itu Kan Dari Lima Ini Datanya Kemungkinan Besar Isu Ketemu Tadi Ketemu Eh Tadi Ini Ya Data Ini Yang Essential Isu Yang Tadi Data Ini Itu Biasanya Tidak Tidak Banyak Terjadi Di Lima Sumber Ratat Satu Selanjutnya Perencanaan Strategi Ya Setelah Ini Habis itu Kita Repetisi Ya Maksudnya Proses itu Ketika Ketika Satu Dua Kali Ternyata Actionability Budgetnya Jelas Dan Datanya Bisa Dikonsumsi Go Hort Gitu Cuma Menjawab Tadi Pertanyaan Yang Data Anality Apa Yang Ngomongin BI Sama Machine Learning Itu Biasanya Gini Kalau Yang BI Itu Ekspektasi Untuk Doing Analytic Lebih Banyak Dibandingkan Yang Doing Maksudnya Analytic Seimbang Cuma Kalau Machine Learning Biasanya Apalagi Nanti Machine Learning Yang Bagian Tiga Yang Unstructured Biasanya Jarang Melakukan Analytic Jadi Tadi Chapter Satu Data Visualization Atau Yang BI Ini Itu Akan Berat Disini Kalau Yang Tadi Part Dua Yang Sudah Saya Bahas Ya Machine Machine Learning Untuk Data Tabular Itu Akan Seimbang Antara Proses Analitik Dan Statistik Yang Ketiga Ini Yang Yang Saya Bahas Ya Machine Untuk Data Unstructured Teruskan Ya Presentasinya Apa Tadi Tadi Untuk Data Data Gambar Data Video Banyak Banget Ini Use Case Ya Pada Dasarnya Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Mata Manusia Yang Hanya Melihat Berarti Ada Harapan Untuk Mesin Bisa Melakukannya Hanya Dengan Kamera Selanjutnya Ini Use Case Untuk Data Teks Ya Atau Mungkin Lebih Dikenal Dengan NLP Secara Akademik Lebih Teknal NLP Mungkin Kalau Bahasa Bisnisnya Apa Teks Ada Yang Sifatnya Teks Search Teks Plasifikasi Spelling Korrektor Entity Recognition Mungkin Bagi Yang Beberapa Pernah Belajar Istilahnya Mungkin Nenai Nama Akademik Nenai 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 Entity Recognition Tapi Saya Lebih Suka Nyebutnya Entity Terus Summarization Teks EA Juga Bisa Merangkum Teks Teks Similarity Topic Detection Language Identification Document Ranking Dan Fact News Selanjutnya Mungkin Saya akan Jelasin Part-part Yang Bagian A Sebelum Tanya-jawab Lagi Apa Bagaimana Sih Overview Tadi kan Kita Ngomong Ini Masalah Di Bisnis Tadi Kalau Yang Lampis Sama Computer Vision Silahkan Dibawa Ke Exhibit Apa Dan Dibawa Lagi Kita Dikebali Motifnya Seperti Apa Sehingga Kita Bisa Bikin Nyusun Purus Yang Yang Pertama Menyusun Bisnis Objektif Jadi Set The Business Problem Secara Spesifik Dengan Desain Challenge Dibawa Ke Salah Satu Dari Sama Bagi Motif Yang Tadi Saya Ungkapkan Yang Kedua Adalah Mengakusisi Expertise Demain Expertise Yang Ketiga Adalah Mendefinisikan Unidata Analysis Yang Keempat Adalah Memprioritaskan Modeling Kriteria Yang Kelima Adalah Kita Di Risk Dan Success Ini Yang Kadang-kadang Proses Yang Perlu Benar-benar Dilakukan Bahwa Risk Dan Success Fullnya Sebuah Insight Sebuah Algoritma Harus Dipertimbangkan Misalkan Contoh Apabila Kita Orang Cancer Terus Kita Produksi Tidak Cancer Kita Punya Kerugian Seperti Apa Itu Ini Risk Kriteria Itu Bisa Juga Disambung Seperti Ini Mungkin Detail Nanti Saya Bahas Detail Di Part Seikutnya Seperti Ini Risk Criteria Ini Misalkan Contoh Mungkin Karena Saya Berang Bekerja Di Vintag Bisa Misalkan Contoh Utang 2 juta 200 juta Kalau Seseorang Membayar Tapi Diprediksikan Membayar Maka Perusahaan Dapatkan Keuntungan 200 juta Dari Bunga Kalau Orang Aslinya Bayar Tapi Dia Tidak Bayar Maka Dia Tidak Bayar Berarti Dikasih Ruangnya Maka Seseorang Rugi 2 juta Kalau Tidak Dibayar Tapi Dia Tidak Dibayar Maksudnya Kalau Dia Tidak Bisa Bayar Berarti Sudah Netral Yang Kita Ini True Negatifnya 0 Tidak Efek Ini Bahwa Pada Kasus Ini False Positive Atau Disini False Positive Mungkin Ini Biasanya Sampai Yang senior Aja Kembali False Positive Negative Di sini False Positive Itu Yang Jauh Lebih Berbahaya Dibandingkan Yang False Negative Karena Beda Dengan Deteksi Cancer Yang Cancer Kalau Sakit Sakit Maksudnya Aktualnya Sakit Prediksinya Sakit Ya Sudah Kita Tidak Kehilangan Kerugian Di Masyarakat Data Kalau Tidak Sakit Tidak Sakit Kita Tidak Lugian Apa Cuma Kalau Misalkan Sakit Terus Habis Itu Minus Apa Orang Aslinya Tidak Sakit Tapi Kita Prediksi Sakit Otomatis Dia Melakukan Palingnya Beberapa Kali Ketirmen Awal Mungkin Kayak Kemoterapi Seminggu Atau Apa Misalkan Biayanya 5 juta Seperti Itu Tapi Tapi Kasus Kasusnya Yang Lebih Sakit Tapi Dia Tidak Sakit Ini Kan Nanti Faksinya Berlalu Biar Operasi Mungkin Bisa Sampai 200 Juta Ini Asumsi Aja Pada Kasus Ini Faks Negatif Lebih Berbahaya Ya Padahal Kasusnya Ya Tadi Tidak Sakit Oke Ini Yang Saya Maksud Kasus Ketirian Tadi Selanjutnya Setelah Kita Ngomongin Bisnis Kayak Tadi Kita Ngomongin Data Cari Data Yang Tepat Datanya Punya Siapa Datanya Data Apa Yang Kedua Gabungin Datanya Semuanya Dalam Tabel Tunggal Yang Ketiga Lakukan Pertanyaan Dan Exploratory Data Analisis Yang Keempat Fitur Extraction Apa Data-data Yang ada Di Extract Yang terakhir Fitur Engineering Fitur Engineering Contohnya Ini Bisa Ditambah Kurang Kali Bagi Sebel Banyak Ya Fitur Engineering Bahkan Sudah Dari Beberapa Penulis Kayak Alisang Atau Apa Membentuk Menulis Buku Tersendiri Tentang Fitur Engineering Cuma Kalau Saya Biasanya Untuk Fase Awal Tambah Kurang Kali Bagi Dulu Tadi Udah Ngomongin Step Pertama Kita Ngomongin Apa Ngomongin Bisnis Objektif Pasal Kedua Kita Ngomongin Mengeksplorasi Data Pasal Ketiga Kita Melakukan Permodela Terakhir 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 Itu Adalah Melakukan Implementasi Dokumentasi Dan Maintain Menjaga Gimana Setup Batch Dan API Prediction System Terus Dokumen Modeling Untuk Reproducibility Terakhir Adalah Create Business Model Monitoring Dan Maintenance Plan Sebelum Saya Ngomongin Part Yang Bisa Binting Bagaimana Caranya Tadi Kita Ngomongin Proses Nih Apa Nanti Kalau Ngomong Disini Adalah Dimana Yang Tim Business Yang Tim Scientist Ini Duduk Barang Ini Kan Ini Kan Lakak Kerja Gitu Realitanya Kita Gak Bisa Bertanya Seperti Ini Bagaimana Seninya Saya Akan Bahas Setelah Tanya Jawab Yang Tiga Dan Empat Tadi Mana Ini Bisa AI Saya Kembalikan Kepada Mas Moderator Dulu Ada Pertanyaan Ada Pertama Pertanyaan Tentang NLP Yang Menurut Peserta Disini Sepertinya Modul Dan NLP Modul Untuk NLP Indonesia Itu Masih Kurang Berkembang Bagaimana Pandangan Mas Nabi Dan Juga Sarannya Untuk Pengembangan NLP Di Indonesia Terus Yang Kedua Bagaimana Mengenali Outlier Data Yang Bermotensi Menjadi Trend Di Kemudian Hari Oke Yang Pertama Tadi NLP Memang Ini Yang Menjadi Problem Saya Rasa Kemarin Waktu Kuasa Kemarin Saya Nging Isi Di Kata AI Tentang Teman Kata itu Mereka Punya Program Inisiatif Untuk Ngabungin Beberapa Sumber Data Text Memang Tadi Yang Menjadi Isu Adalah Banyak Inisiatif Inisiatif Yang Berhenti Gitu Kayak Dulu Di Itasensi Indonesia Pernah Mau Bikin Inisiatif Untuk Collecting NLP Terus Habis itu Berhenti Yang Kedua Yang Saya Tau Lebih Dari Tiga Tahun Tidak Di Update Sekarang Bagaimana Caranya Tadi Ya Mungkin Bisa AI Punya Bisnis Relatif NLP Sebenarnya Itu Masalah Inisiatif Harus Ada Ini Apa Ini Apa Tadi Gimana Kita Menggabungkan Antara Inisiatif Inisiatif Yang Ada Yang Kepertinya Dan Ini Saya Rasa Ini Masih Opportunity Banget Pada Saat Data Science Pada Saat Posting Posting Ngomongin Tentang Data Science Itu Apa Oh Ternyata Kita Tidak Punya Media Kayak Analytic India Magazine Atau Media Kayak KD Nuggets Apa Media Yang Ngomongin Data Science Yang Lokal Maksudnya Media Di Indonesia Yang Ngomongin Data Science Itu Saya Harap Perusahaan-perusahaan Yang Memang Bermain Di Art Bisa Bisa Untuk Melakukan Inisiatif Inisiatif Disambung Antara Kepentingan Kepentingan Riset Digabung Dengan Kepentingan Bisnis Maksudnya Dicari Jalan Tengah Selanjutnya Dari Mas Heru Bagaimana Art Layer Itu Berpotensi Di Kemudian Hari Arah Bisnis Itu Kan Gak Bisa Menunggu Data Terkumpul Mungkin Kayak Kasusnya Ini Misalnya Kayak Corona Ini Tiba-tiba Ada Shutdown Terus Ini Lagi Apa Mahanya Saya Menyarankan Untuk Menggabungkan Antara Data Inform Sama Data Driven Karena Realitanya Kondisinya Kalau Outlier Punya Potensi Menjadi Trend Artinya Sebenarnya Datanya Belum Lengkap Sehingga Harus Ada Proses Assumption Gitu Ya Tadi Balik Ke Data Inform Ini Ya Bahwa Ada Proses Intuisi Judgment Dan Quality Incode Sebenarnya Tadi Kayak Apa Oh Ya Mungkin Kayaknya Corona Masih Berapa Lama Lagi Ada Beberapa Judgment Judgment Yang Masuk Ke situ Maka Dari Itu Ya Tadi Data Inform Ketika Memang Ibaratnya Kita Bisa Melakukan Skenario Analisis Sekarang Rata-rata Juga Begitu Maksudnya Strategi Strategi Bisnis Adalah Kalau Seandainya Misalkan Kita Bisa Bebas Dari Corona Dalam Waktu Bisa Recover Dari Corona Dalam 3 Bulan Kedepan Dalam 6 Bulan Kedepan Atau Dalam 1 Tahun Kedepan Itu Beda Asumsinya Sehingga Metode Statisiknya Juga Beda Maka Dari Itu Bagi Teman-teman Yang Pernah Belajar Bayesian Approach Itu Itu Jadi Membantu Karena Bayesian Approach Sangat Membantu Di Proses Data Inform Ini Setiap Step Dua-dua Ya Mas Andai Atau Share Screennya Ke Stop Oh Sorry Tadi Ya Oke Share Screennya Ke Stop Tadi Saya Ngomongkan Data Data Inform Solusi Yang terbaik Menggabungkan Data Data Inform Data Inform Karena Realitanya Apa Ini Data Sering Tidak Angkat Tidak Unik Tidak 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 Tersedia Apabila Diputukan Makanya Menggabungkan Antara Data Inform Itu adalah Solusi Untuk Mengatasi Ketika Ada Beberapa Ini Ya Tadi Kita Nggak Bisa Menunggu 6-6-nya Selesai Problemnya We Should Make Something Karena Data Inform Decision Is still Better Dan 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 Dalam Decision Teori Lebih Baik Kita Mengambil Sedikit Keputusan Dengan Kualitas Tinggi Dibandingkan Kita Mengambil Banyak Keputusan Dengan Kualitas Rendah Makanya Proses Banyak Keputusan Itu Sebagai Netral Dilakukan Mesin Itu Yang Dinyamakan Implementasi Machine Learning Terus Nanda Ada Lagi Saya Bisa Lanjut Ke Step Selanjutnya Bisa Tapi Disini Di Saya Slidenya Masih Belum Berubah Benar Benar Share Ini Kenapa Ya Kok Sekali Lagi Share Ini Error Oke Sekali Lagi Saya Coba Ini Sudah Kayaknya Mungkin Nunggu Saya Mulai Dulu Coba Nanti Jalan 23 Menit Kalau Emang Enggak Bisa Kita Terpaksa Tanpa Screen Share Karena Ini Udah Coba Terpaksa Saya Mencoba Untuk Jalan Lagi Ke Bagian Yang Desain Thinking Desain Thinking Ini Adalah Proses Bagaimana Kita Itu Bukan Kita Bikin Terus Dijual Market Tapi Kita Dialog Terhadap Market Bahwa Kita Harus Mendesain Solusi Berdasarkan Kebutuhan Ada Lima Bentuk Utama Dalam Desain Hinggin Lima Step Utama Yang Empathy Bagaimana Kita Memahami Problem Utama Pain Pain Point Dari Klien Atau Mungkin Dari Yang Internal Berarti Business Yang Kedua Kita Mendefinisikan Kalau Di Machine Learning Kita Memredisikan Dengan Kalimat How Might Be Sound Blah 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 Kayaknya Saya Perlu Co-paste Sentensenya Karena Nggak Bisa Share Screen Ini How Might We Bisa Masuk Saya Ayat How Might We Sehingga Kita Bisa Impact Jadi Fokusnya Apa Kita Harus Tahu Tujuannya Apa Dan Sehingga Impact Apa Ini Biasanya Dilakukan Dengan Proses Demokrasi Dimana Kita Voting Terus Yang Ketiga Step Ketiga Adalah Kita Melakukan Label Labeling Yaitu Proses Ideasi Apa Yang Mau Kita Prediksi Sifatnya Apakah Sifatnya Gambar Text Numerik Kategorik Atau Yang Lain Atau Mungkin Apa Time To Event Atau In Seven Place Yang Terakhir Adalah Yang Keempat Adalah Bikin Prototype Yaitu Menggabungkan Variable Dan Label Kedalam Single Table Mungkin Kalau Istilah SQL-nya Tabel Intermediary Dan Yang Terakhir Adalah Testing Testing Itu Tadi Yang Sakses Kriteria Selain Yang Saya Tunjukkan Sama Persis Dengan Waktu Saya Ngomongin Tentang Sakses Kriteria Yang Orang Sakit Dengan Orang Apa Kredit Selanjutnya Yang Untuk Membuat AI Driven Enterprise Apa Jadi Gini Ini Contoh Saya Use Case-nya Adalah Prediksi Tentang Ini Apa Kredit Automobile Gitu Kasusnya Pertama Sebelum AI Semuanya Ada 3500 Orang Itu Melakukan Manual Checking Jadi Gini Prediktinya Ada Tiga Macem Ini Kasus Klasifikasi Tiga Kelas Auto Approve Manual Check Auto Reject Ya Ini Klasifikasi Auto Approve Dan Auto Reject Gitu Terus Habis Itu Tadinya 3500 Itu Manual Checking Setelah Menggunakan Machine Learning Ada Tabelnya Sedemikian Rupa Gitu Selanjutnya Masing-masing Jadi Ini Tabelnya Tiga Kali Tiga Auto Approve Manual Checking And Reject Masing-masing Punya Ini Sehingga Nanti Kita Bisa Meminimal Keuntungan Meminimal Perugian Atau Biaya Pengecekan Pada Dasaranya Kita Membuat Tabel Seteria Seperti Itu Term Masih Bisa Tampil Nih Terakhir Itu Tadi Sebenarnya Masalah B Gimana Saya Bikin Tabel Ininya Proposal Terakhir Adalah Dalam Pembentukan Proposal Artificial AI Project Canvas Kita Harus Bahas Masalah Data Skillset Data Data Output Value Propositions Integrations Stakeholders Stakeholders Customernya Cost Dan Revenuenya Jadi Ada Berapa Elemen Di Canvas Ada 9 Setelah Itu Setelah Canvas Jadi Kita Masukkan Dalam Inception Ini Ini Yang Itu Tidak Sesederhana Apa Inception Itu Tidak Sesederhana Kita Dokumen TSD Atau FSD Technical Specification Atau Functional Specification Dokumen Kalau Teman-teman Yang Pernah Bikin Software Biasanya Kan Bikin Dokumen Technical Specification Dokumen FSD Atau TSD Sehingga Ada Beberapa Yang Harus Dikonkrimasi Misalkan Pertanyaan-pertanyaan Umum Yang Kedua Motifnya Tadi Dari 6 Motif Yang Ketiga Kesiapan Database Yang Keempat Kesiapan Information System Yang Kelima Adalah Inception Dari Machine Specification Harus Dikonkrimasi Ulang Yang Keenam Adalah Ini Pengujian Terhadap Clarity Business Intelligence Prosesnya Tadi Sepertinya Di Step 1 Apa Chartnya Apa Dan Actionability Apa Clarity Level Of Insight Dan Ekspektasi Dari Performance Expression Misalkan Satu query Berapa lama Untuk Narik Di atas 10 juta Berapa lama Yang terakhir Adalah Proposal Apa Apa Namanya Ya Yang Yang Harus Dibahas Adalah Yang pertama Scoopnya Seperti apa Yang kedua Deliverable Seperti apa Saya sering Proposal Deliverable Cuma Inception Report Jadi Saya interview Sama semua Bisnis Timnya Karena Kebetulan Di perusahaannya Data science Cukup junior Junior Kadang-kadang Belum memiliki Pengalaman Untuk bagaimana Men-translate Dari bisnis Ke Apa Dari bisnis Ke technical Sehingga Saya hanya bikin Inception Reportnya saja Apa Bagaimana Dan apa Harus dikumpulin Saya mencoba Untuk interview Semua Manager-manager Yang terikat Sekolah Terikat Terus Habis itu Apa Metode Project Managementnya Apa Selanjutnya Proses Control Dan Change Requestnya Terakhir Adalah Menetapkan Mana yang Menjadi bagian Dari AI Project Dan mana yang Bukan Terusnya Cukup itu Oke Mau di-share Soalnya ini linknya Agak Gak bisa jadi Gimana nih Kalau Nanda Kalau ini bisa Update site-nya Gak disini Bisa Bisa Mas Bisa ya Di Tanda plus Sebelah kiri Bawah Kemudian Upload Presentasi Belum Disini Saya masih Upload Oh Ternyata gak bisa Di-upload Sama Sambil upload Tadi ya Apa Pro Ada beberapa Elemen Mungkin Coba Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Ternyata sesi Sebelumnya Juga Boleh nih Mas upload Soalnya Ini Sudah selesai Masih Convert Boleh Sambil Tanya jawab Dulu Mungkin ya Mas Tadi kan Ada Monitoring Dan Maintenance Model Nah Seperti apa sih Yang biasanya Dilakukan Dalam Maintenance Atau Memonitoring Model yang Sudah kita Buat Atau sudah kita Diploi Oke Jadi Tadi ya Interpret Dokumen Dan Maintain Yang pertama adalah Kita harus Setup Batch Atau API Prediction Sistem Harus diputuskan Dulu Apakah Misalkan Messenger-nya Kita upload Setiap Bulan Atau Memang Routine Maksudnya Deployment-nya Terus yang kedua Prediksinya Dilakukan Ini pertama Development-nya Yang kedua Result-nya Apakah API-nya Mau pakai By-batch Atau Ini Mau Apa nih Mau By-batch Atau Mau Pakai API Yang kedua Dokumen Modeling Untuk Reflexibility Jadi Jupyter Notebook-nya Didokumentasikan Sedemikian Sehingga Supaya Ini Apa Ya Script-script-nya Sehingga Gradability-nya Bagus Maksudnya Tinggal Kalau Kalau di Jupyter Berarti tinggal Si Minus Inventor Jalanya Sama Kalau Di Python Script Misalkan Tinggal Pakai Maksudnya Dalam Arti Sudah Granular Yang ketiga Adalah Membuat Monitoring Dan Maintenance Plan Monitoring Itu Biasanya API-nya Misalkan Di Hit Berapa Kali Maksudnya Standar-standar Monitoring Monitoring DevOps Terus Habis itu Maintenance-nya Maintenance-nya Adalah Kayak gini Misalkan Ada Beberapa Mungkin Ini Agak-agak Luas Saya Ngomongin Tentang ML Operationalization Tentang Bahwa Ada Beberapa Problem Di ML Ops Practice Yang pertama Adalah Business Objektifnya Apa Namanya Ada Beberapa Problem Yang pertama Adalah Pertama Ketika Data Ada Versioning Nambah Kolom Atau Nambah Daris Khususnya Nambah Kolom Itu Nanti Tabel Fitur Yang kedua Dictionary Versioning Misalkan Tadinya Kita pakai Analatika Versi Berapa Terus Berubah Ke analatika Versi Berapa Tidak Cuma NLP Maksudnya Apapun Ketika Ada Dictionary Misalkan Tadinya Indonesia 30 Provinsi Jadi 34 Provinsi Itu Otomatis Berubah Analisanya Yang ketiga Adalah Feature Versioning Dimana Misalkan Contoh Karena Tadinya Kita Tidak Banyak Berubah 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 Tiba-tiba Setelah Evaluasi Ada Prosesnya Yang keempat Versioning Algorithm Otomatis Kalau Datanya Berubah Fiturnya Berubah Datanya Berubah Transfer Learning Proses Transfer Learning Bagaimana Ketika Data Terus Nambah Dan Yang Terakhir Adalah Interpretasinya Jadi Kalau Data Sudah Dimashining Ini Masuk Nanti Ada Form End Misalkan Bagi Yang Pernah Belajar Mesining Misalkan Tabel Confusion Matrix X-ray Model Atau Interpretasi Kayak Apa Ya Itu Harus Di Habit Secara Otomatis Untuk Mencari Enam Problem Pertama Itu Yang Yang Harusnya Ini Harus Apa Harus Dipikirkan Gimana Solusinya Ya Tadi Versioning Datanya Versioning Dictionary Versioning Fiturnya Versioning Algorithm Ya Versioning Apa Proses Transfer Learning Dan Interpretasinya Versioning Ya Jadi Terus Tadi Untuk Monitoring Pertanyaan Pertama Ya Ada pertanyaan Lagi gak Si Selain Monitoring Coba Tadi Tadi Yang Ini Sudah Slide Banyak Yang Sambil Ini Saya Sambil Sambil Ngejalan Slide Saya Jawab Pertanyaannya Mas Edian Nomor Delapan Ya Bagaimana Si Kalau Kita Bangun Program Data Science Itu Do Front N Gimana Sebenarnya Ada Ada Apa Bisa Jadi Tanpa Front N Bisa Jadi Tanpa Front N Dalam Arti Laksang API Yang Dikonsum Ke Yang Lain Atau Bisa Jadi Dashboard Ya Tadi Entah Opennya Apa Nih Apa Bisa Bisa API Bisa Dashboard Ya Terus Lain Terakhir Apa Apa Namanya Bisa API Bisa Dashboard Kalau Kalau Kan Biasanya Kalau Di Dashboard Biasanya Ada kan Matrix-matrixnya Kayak akurasinya Berapa Ininya Misalkan Atau Ya Banyak lah Kalau Misalkan Kayak NLP Misalkan Ada Blue Score-nya Berapa Ya Dan lain Sebagainya Gitu Jadi Intinya Rata-rata Misurement Atau Mungkin Bisa Jadi Ala Ini Maksudnya Kita Descriptive Analytics-nya Doang Dashboard Dashboard Biasa Banyaknya Data Berapa Dan Sebagainya Itu Bisa Dipakai Nah Selanjutnya Pertanyaan 9 Dari Mas Farah Mengenai Talent gap Dan Kebutuhan Industri Data Saya Apa Menurut saya Gimana Mungkin Bagi yang Kemarin Peskuasa Itu Ada Bisa Nggak Share Ini Jadi Data Saya Indonesia Itu Mengadakan Survey Gata Talent gap Apa Kemarin Dan Ya Saya Melakui bahwa Ya karena Itu dia Sample Mereka Sample-nya Paling Banyak Saya Lupa Sample-nya Berapa Yang jelas Kayaknya 500-600 Data Profesional Saya Termasuk Saya ngisi Di situ Di survey Terus Dan Survey-nya Cukup lengkap Butir Pertanyaannya Orang Presentasi Sampai 40 Dan Rata-rata Gini Isu Yang Ini Apa Dugaan Saya Sama Yang Dilakukan Apa Yang Hasil Kesimpulannya Mirip Sebenarnya Kalau Ngomongin Technical Selisihnya Tidak Terlalu Besar Antara Kebutuhan Realita Yang Ada Ya Karena Tadi Apa Namanya Kebutuhan Industri Juga Jarang Yang Ngomongin Set Of The Art Machine Link Jadi Memang Kemampuan Klasifikasi Regresi Dan Sebagainya Itu Kadang-kadang Bisa Untuk Jadi Data Scientist Beberapa Pengetahuan NLP Sudah 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 Bergerak Situ Cuma Yang Jadi Problem Adalah Kalau Pendapat Mereka Mereka Selal Selal Back Nyalain Talent Maksudnya It's A lot Talent Karena Tapi Kalau Pengalaman Saya Pribadi Karena Ini Belum Ngomongin Masalah Yang Hiring Managernya Kalau Problem-problem Saya Di Klien Saya Pribadi Itu Isunya Adalah Awareness Jadi Kenapa Saya Mencoba Lebih Sering Posidikin Belakangan Waktu Ini Ngomongin Data Direktur Ngomongin AI Proposals Ini Ya Karena Sebenarnya Itu Apa Kejadian Datanya Gak Cukup Datanya Apa Hal-hal Itu Yang Awareness Data Literasi Terus Ternyata Data Itu Harus Actionable Dan Sehingga Keterampilan Komunikasi Dan Leadership Datanya Sehingga Dipertanyakan Beberapa Kali Ketika Saya Punya Klien Dan Mereka Minta Interview Data Science Saya Cukup Kaget Ada Banyaknya Boleh Sebenarnya Ada Cara Yang Paling Gampang Gak Misalkan Nge-mail Satu-satu Misalkan Kita Bikin URL Habis Itu Nanti Bisa Klik Download Atau Atau Nanti dikontak Sama Panitia Mas Nanti Panitia Yang Menyebarkan Maksudnya Untuk Powerpoint Kalau Saya Si pribadi Karena Di sini Bisa EA Kalau Di Pelanggami Data Nes Biasanya Gini Semua Proposal Biasanya Biasanya Saya Upload Di Link Data Nes Maksudnya Tapi Mungkin Bisa Di Upload Di Bisa AI Kayak Gitu Biar Kalau Di Link Pribadi Kan Routine Update Jadi Nggak Ini Kalau Link Kantor Kan Kalau Saya Pribadi Lebih Jarang Si Kayaknya Bisa Atau Mungkin Bisa AI Slash Apa Presentasinya Siapa Tadi Gap Tadi Saya Jawab Mas Faro Apa Namanya Keadaan Gap Talent Itu Sebenarnya Dari yang Rekruksi Masih Itu yang Gimana Caranya Kita Membuat Yang Rekruksi Itu UBR Mana Yang Mustahil Mana Yang Mungkin Karena Saya Punya Beberapa Temen Yang Interview Untuk Role Manajemen Data Science Dan Mereka Selalu Mereka Balik Lagi Ke Saya Kayak Gini Gue Udah Nyoba Interview Sekian 8 9 4 Terus Rata Rata Dari Mereka Setelah Aku Interview 30 Nggak Tentang Recruit Siapa 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 Itu Yang Silahkan Mbak Santi Kalau Problemnya Adalah Tadi Mereka Lagu Lagu Untuk Melangkah Maksudnya Banyak Bisnis Yang Lagu Untuk Melangkah Mau Implement Data Science Kayaknya Emang Perlu Mungkin Kita Bikin Saya Dan Tim Bikin Aduh Punya Data Mau Mulai Harus Dari Mana Ada Flowchart Terus Dia Di Apa Di Video Kan Gitu Makanya Saya Juga Ya Sekarang Sama Mencoba Untuk Bikin Video Sedikit Sedikit Langkah Langkahnya Tapi Tadi Kalau Target Saya Bedanya Saya Target Saya Perusahaannya Karena Lagi Job Market Apalagi Karena Pandemi Corona Ini Job Market Itu Kita Jadi Kompetisi Ketika Misalkan Perusahaan Cuma Punya Budget Budget Untuk Record 10 Orang Tambahan Misalkan Kalau Bisa 10 Itu Untuk Di Aware Untuk Bikin Awareness Untuk Ini Kita Harus Bores Sebagai Data Driven Community Kita Harus Bikin Data Itu Rame Dan Orang Orang Tahu Gitu Apa Namanya Manfaat Pengguna Data Lebih Aware Lagi Itu Sehingga Bagi Teman-teman Yang Lebih Junior Lebih Gampang Masuknya Karena Tadi Talent gap Itu Menurut saya Lebih Talent gap Emang Ada Tapi Literasi gap Lebih Pesan Saya Menjawab Ini Lebih Detail Di Apa Namanya Podcast Learn Data Science Kemudian Saya Punya Teman Di Pangalur Terus Tidak Sudah Publis Saya Baru Saya Baru Baya Bukan Bentar 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 Kayaknya Belum Publis Nanti Kalau Sudah Publis Saya Bahas Masalah Ini Kebetulan Saya Megang Ini Megang Ya Mas Tadi Tadi Bilangin ya PPT Sama Materinya Bisa Dishare Nanti Tinggal Notifikasinya Gimana Polanya Yang Scale Ada Pertanyaan Lain Tapi Yang Jelas Tadi Kalau Ngomong Talent gap Saya Lebih Lebih Aware Kondisinya Lebih Parah Di Literasi Gap Ada Pertanyaan Naik Ini Tinggal 20 Minit Atau Saya Mau Ulangin Aje Part Terakhir Yang Bisa Share Yes Iya Boleh Mas Ya Saya Ulangi Lagi Biar Lebih Jelas Tadi Ya Tadi 4C Ya Bawa Hands On Building AI Enterprise Ini Saya Ada Tabel Excel Masuk Spreadsheet Buat Activity Saya Bisa Display Ini Terus Untuk AI Proposal Aku Fokus Ke AI Business Lepas Ya Bagaimana Caranya Data Datanya Skillsetnya Outputnya Value Proposionsnya Ini Integrationsnya Tadi Ini Apa Mirip 7 7 Dari 9 Elamin Ini Saya Bahas Di Youtube Pribadi Minggu Lalu Terus Kacari Kosano Revenue Terus Value Propositionsnya Gimana Integration Sama Sama Stakeholder Yang Terkait Jadi Ini Semua Untuk Sebelum Melakukan Implementasi Terus Tadi ya Kalau Ngomongin Benefit Terus Inception Stage Bagi Teman-teman Yang Mungkin Ini Saya Terlalu Bahasanya Bahasa Konsultannya Kalau Biasanya Gini Kalau Bagi Teman-teman Yang Pernah Bekerja Bersama Dengan Konsultan Biasanya Ada Ada Yang Namanya Laporan Kesepakatan Gitu Saya Biasanya Melakukan Interview Terhadap Beberapa Klien Untuk Melakukan Inception Stage Gitu Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Dasar Terus Ada Implementasi Motif Apa Tujuan Mereka Untuk Ngomongin AI Apakah Mereka Mau Hemat Mau Hemat Laku Hemat 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 Yang Ketiga Meperiksa Kesiapan Databasenya Karena Tadi Ada Enam Elemen Di Database Issues Ya Bahwa Bahwa Apa Kalau DBI Itu Data Sering Gak Lengkap Gak Unique Gak Valid Gak Konsisten Gak Logis Atau Gak Tersedia Bisa Dibucuk Itu Bisa Diperiksa Terus Apa Masih Dan Terakhir Clarity Insight Dan Performance Expectations Jadi Saya Tanya Misalkan Berapa Terus Kalau Query Kecepatan Berapa API Masih Masih Akulasinya Sampai Berapa Gitu Ada Sekitar Lima puluhan Pertanyaan Untuk Semuanya Sehingga Ini bisa Membentuk Kesepakatan Antara Ini Sebelum Sebelum Akhirnya Dilakukan Dan Sesudah Sejauh Pertanya Mas Imam Nah Secara Bentuk Portfolio Di Data Science Seperti Apa Khususnya Untuk Yang Baru Masuk Karena Ada Beberapa Yang Minta Portfolio Kalau Saya Gini Yang Terpendek Ini Saya Ngomongin Terpendek Saya Nggak Ngomongin Bikin Report Saya Nggak Ngomongin Bikin Final Report Tapi Kalau Mas Itu Ada Tujuh Hal Ya Tujuh Apemen Again Nih Saya Balik Lagi Saya Balik Lagi Ke Apa Tadi Youtube Yang Tadi Bentar Saya Ada Tujuh Step Implementasinya Mesending Project Saya Kembalikan Ke Ini Apa S Jadi Nah Itu Ada Tujuh Step Ya Kalau Saya Seperti Gini Aja Tujuh Step Itu Kalau Emang Ada Coding Tapi Kalau Saya Menkarankan Bikin Versi Point Point Nya Juga Di Upload Aja Di Slideshow Ata Dibikin Terus Dimasukkan Terus Tadi Benar Report dan Flow-nya Saya Menyarankan Flow-nya Saya Ambil Flow 7 Step Machine Learning Project Kayak gitu Mungkin di Youtube Saya bisa Ini juga Tadi Tadi Pada Dasarnya Untuk Apa Ya Apa Paket Yang 7 Step Itu Silahkan Diisi Dicoba Di Tengah Video-nya Cuma 5 Menit Habis itu Portfolio Kalau Di 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 Code-nya Code-nya Taruh Di 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 Itu Situ Sama Jawabannya Mas Sidi Bahwa Kalau ada Project Kerja 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 Kayak Gitu Saya Bikin Repeteknya Upload Kayak Gitu Apa Terakhir Mas Edi Apa Ya Mungkin Gak Terakhirlah Ya Mungkin Bisa Satu Dua Pertanyaan Lagi Mas Edi Kasih Tips Untuk Interview Di Mana Untuk Kerja Jadi Data Scientist Mungkin Saya Agak Berbeda Dengan Ini Ketika Interview Saya Punya Beberapa Kayak Dan Ada Proses Interview Dan Apa Bentar Kalau Saya Kayak Gini 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 Lebih Baik Narget Sedikit Tapi Total Dibanding Lembakan Apa Maksudnya Sedikit Company Terus Mas Ini Bahkan Lebih Simpel Dari Instruksi Apa Tugas Matak Kuliah Atau Kamu Ikutan Kompetisi Mbak Harus Bisnis Maksudnya Nggak Habisnya Bisnis Bang Atau Kamu Mainan Kaggle Apa Biar Ini Cuma Ya Lagi Ketika Ngurungin Misalkan Apa Namanya DCV Nih DCV Kan Ruangan Portfolio Kita Terbatas Jadi Biasanya Kamu Bikin Bitline Misalkan Apa Short Trance Misalkan Bit.line Portfolio AD1 Misalkan Bit.line Portfolio AD2 Portfolio AD3 Portfolio AD4 Misalkan Kamu Kan Terbatasan Dan Make Sure Satu Apa Presentasi Itu Misalkan Kalau Saya Apalagi Apalagi Upload Dilingin PDF Terus 10-15 Slide Terus Habis itu Linknya URL Dishorten Terus Dimasukin Dulu Pertama Kali Saya Juga Dari Deskripsi Waktu DCV Saya Nulis Apa Deskripsi Judulnya Apa Terus Saya Kasih Dari Shorten Ya Habis itu Ya Kalau Mau Diklik Kalau Apalagi Sekarang Saya Dulu Aja Ibaratnya Masih Apa Masih Di Format PDF Yang Jadul Yang Ibaratnya Linknya Nggak bisa Jadi berwarna Biru Dan Diklik Kalau PDF Semuanya Bisa Diklik Bisa Jadi Yang Tertarik Nanti Lihat TV-nya Bisa Diling Yang Jelas Kalau Saya Dibadi Yang Apa Semua Plakom Dibuat Langkap-langkapnya Bisa Karena Orang Bisa Dibuat Kamu Dari Mana Saja Tadi Flow-nya Tulus-nya Saya Setuju Tulus-nya Juga Dibahas Apa Dia Apa Jangan Terlalu Banyak Cerita Langbasan Teori Saya Setuju Lagi Misalkan Contoh Misalkan Ini Saya Menggunakan Klasifikasi Algoritmanya Misalkan LSTM Dengan Parameter Apa Sudah Gak Usah Kayak Dibongkar Ininya Apa Namanya Terlalu Banyak Grafiknya Malah Kamu Kemungkinan Bisa Bingung Pada Saat Tanya Terus Tips Untuk Menang Kompetisi Data Science Itu Apa Saya Bukan Zaman Saya Mulai Data Data Science Kompetisi Itu Ada Ya Again Kalau Saya Pribadi Sebenarnya Kompetisinya Apa Tujuan Utapanya Bukan Menang Tujuan Mas Hamif Kompetisi Data Science Karena Kalau Saya Pribadi Gini Tips Nya Jangan Kayak Kamu Ngejar Lomba Gitu Ibaratnya Tapi Kamu Punya Project Yang Fun Project Yang Kamu Suka Banget Kayak Gitu Nanti Apa Dilihat Lombanya Sesuai Enggak Kalau Sesuai Kamu Ikut Kalau Enggak Usah Kayak Gitu Aku Menyarankan Kalau Lomba Seperti Itu Jadi Emang Kamu Ikutnya Sedikit Tapi Menang Luang Menang Besar Kalau Ini Jadi Lebih Baik Kayak Kamu Punya Beberapa Project Ya Saya Sudah Share Disini Nanti Mas Thank you Apa Saya Sudah Share Di Platform Bisa AI Nanti Tinggal Dari Tim Bisa AI Yang Lanjutin Pengiriman Dan Distribusinya Karena Memang Ini Saya Gak Bisa Share Dicat Share Di Presentation Platform Saya Lanjutin Inception Stage Ya Tadi Udah Terus Setelah Inception Tadi Ya Di proposal Alamennya Ada Project Management Score Dileverably Terus Project 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 Management Dipakai Terus Proses Control Dan Change Request Yang Terakhir Adalah Apa Apa Yang Di Luar AI Gitu Apa Wah Kalau Lang-lang-lang Ada Tools Ini Ya Oke Ini Mungkin Perdebatan Antara Saya Dan Beberapa Orang Kalau Saya Pribadi Ini Kan Tutorial Ada Banyak Kalau Memang Masih Pemula Dan Sifatnya Meniru Dengan Dataset Yang Atas Sedia Online Itu Tidak Ada Masalah Ya Karena Tadi Dulu Kan Banyak Yang Kasus Kayak Misalkan GitHub Asal Itu Bukan Komersil Maksudnya Kamu Bukan Bikin Online Course Terus Code Nga Original Itu Beda Cerita Cuma Kalau Kamu Cuma Buat Portfolio Aja Kamu Bisa Nih Apa Nggak Original Maksudnya Ini Dengan Menyertakan Siapa Siapa Orangnya Maksudnya Siapa Yang kamu Contak Datasetnya Kamu Dapat Dari Mana Tulis Di GitHub Bidengin Atau Dimanapun Portfolionya Bisa Diakses Dimana Di Slide Dimanapun Ya Ngikutin Aja Disitulah Alangannya Sesuai Dengan Ini Itu Mas Ak W Oke Atasnya Mas Sami Oke Nanti Oke Nanti Terakhir Saatnya Pertanya Mas Rama Ya Ijin Tanya Jika Telenya Cukup Banyak Apa Peneliti Gini Saya Kadang-kadang Dari Peneliti Saya Mesti Bingung Apakah Penelitinya Apa Emang Bekerjanya Peneliti Atau Ini Karena Yang Saya Anggap Peneliti Itu Hanya Research Scientist Di Apa Take Money Sama Akadisi Gitu Dan Kalau Ngomong Banyak Saya Nggak Bilang Sedikit Tapi Saya Bilang Pasti Masih Kurang Cuma Tadi Saya Nggak Bilang Terlalu Sedikit Juga Enggak Gitu Tapi Kurang Pasti Problemnya Apa Kalau Ngomongin Tapi Saya Masih Merasa Bahwa Kita Belum Mampu Mendistribusikan Hasil Penelitian Dengan Baik Si Itu Ya Maksudnya Saya Sangat Ini Saya Emang Hobi Bikin Infografis Gitu Kalau Memang Ada Peneliti Yang Mau Kontakt Ya Entah Saya Paling Gampang Di PM Di link In Atau Comment Di Youtube Gitu Karena Youtube Saya Juga Nggak Rame Dibandingkan Di link In Gitu Ya Apa Lebih Gampang Untuk Hubungi Terus Itu Terus Mas Edy Untuk Jadi Data Science Atau ML Engineer Itu Lebih Fokus Konsep Apa Implementasi Jedas Fokus Implementasi Tapi Tanpa Mengasemingkan Konsep Saya Masih Nunggu Saya Juga Rencana Nih Mereka Akademik Research Seperti Membuat Jurnal Sepertinya Peluang Publish Di Skopos Index Masih Tinggi Kemudian Konsentrasi Mereka Tinggi Tadi Ya Apa Namanya Apa Ya Itu Saya Sangat Ini Maksudnya Apalagi Kalau Yang Tadi Business Case Yang Retail Financial Awareness Nya Juga Masih Rendah Cuma Bagi Teman-teman Yang 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 Bermandi Skopus Usahakan Untuk Bikin Versi Popularnya Maksudnya Bikin Posternya Kalau Memang Mau Ini Saya Bisa Bantu Untuk Nyebarin Posternya Ke Hal Yang Umum Gitu Ya Saya Juga Ada Beberapa Researcher Yang Ya Kalau Teman-teman Lihat Saya Gitu Kadang-kadang Isinya Ada Beberapa Poster Penelitian Gitu Ya Terus Apa Kreditnya Saya Ajuskan Ke Penelitian Besangkutan Ya Silahkan Kontakt Apalagi Yang Akademik Yang Ngomong Bisnis Kita Tidak Bisa Memungkiri Bahwa Biaya Penelitian Kita Sekarang Akan Misalkan Bahkan Yang Dikti Misalkan Hibah Dikti Advisor Saya Advisor Saya Beliau Dosen Di ITB Dia Beliau Bilang Kalau Kolaborasi Sama Industri Apa Dan Hibah Bisa Double Itu Baru Diktinya Belum Komisi Dari Industrinya Jadi Emang Kita Harus Benar-benar Mempublish Posternya Atau Abstractnya Atau Mungkin Rangkumannya Sehingga Orang-orang Bisa Akses Kita Bisa 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 Yang Jelas Ini Mas Neman Maksudnya Apa Gimana Caranya Reset kita Bisa Dikonsumsi Oleh Orang Awal Saya Berpikir Kalau Saya Pribadi Saya Aliran Yang Kayak Ya Apa Gak Masalah Ketika Misalkan Skopusnya Gak Tinggi Di Banget Tapi Bisa Diaplikasikan Di Negeri Sendiri Dibandingkan Yang Itu Oke Kalau Mau penelitian Data Science Untuk Kolaps Ya Kalau Saya Terbuka Untuk Semua Jinis Kolaborasi Tapi Game Saya Sih Saya Lebih Prefer Untuk Literasi Ya Maksudnya Bagaimana Menyampaikan Data Science Ke hal Yang Umum Atau Consulting Atau Kalau Mas Edi Tapi Saya Ada Beberapa Projek Tapi Rata-rata Bukan Penelitian Rata-rata Dua Mutasi Saya Saya Bukan Researcher Saya Bukan Apa Trainer Boleh Bisa Dibilang Saya Misi Beberapa Ini Tapi Saya Bukan Meneliti Contak Saya Mau Saya DM aja Bagaimana Biar Enggak Saya Sih Berarti Tadi Dilingin Nanti Atau Email Atau DM Atau Mas Ligi Atau Bentar Ini Balik Lagi Benar Kalau 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 Kontak Maksudnya Saya Biasanya Introduction Sama Apa Ini Di Juga Google Home Kalau Mau Kontak Maksudnya Saya Biasanya Introduction Sama Apa Ini Di Youtube Juga Ada Di Description Box Gitu Ya Basically Saya Nawakin Kayak 20-30 Men Sampai Consulting Untuk Orang-orang Bisa For everyone Basically Kadang-kadang Kalau Saya Tes Split Kayak 3-5 Orang Per Minggu Terus Kadang-kadang Lagi Kalau Saya Lagi Apa Break Bisa Sampai 15-15 Orang Minggu Consultant Kijanjian Call Ini Buat Data Client Data Client Atau Diskusi Atau Mungkin Refuge Recruitment Future Collaboration Saya Terbuka Di Description Box Youtube Ada Ini Ini Isi Nama Dan Kotak Di Google Form Terus Mas Iqbar Terakhir Apa Saya Lagi berlatih Dengan Angsa Expo Proyek Data Dua Saya Melalui Dari Indonesia Terlalu Sangat Bbeda Untuk Data Indonesia Perbedaannya Apa Ya Tadi Kalau Algoritma Jelas Tidak Mungkin Beda Data Beda Lokasi Agoritma Yang Dari Tapi Menanggungi Data Indonesia Itu Gimana Maksudnya Apakah Berbeda Hanya Berbeda Saja Atau Tadi Saya Ngomongin 6 Kriteria 6 Kriteria BI Tadi Data Kualitas 6 Kriteria Itu Data Sering Incomplete Not Unique Invalid Incosisten Tidak Jika Tidak Tersedia Ketika Dibutuhkan Kayak Gitu Apa Itu Tadi Ya Mungkin Saya Copy Aja Apa Problemnya Yang Mana Kalau Oh Kalau Bisa Digunakan Lalu Kulisinya Sebenarnya Itu Itu Tidak 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 Bisa Dibu Kalau Free Sim Oke Mas 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 Sebenarnya Bagaimana Caranya Ceritanya Jadi Konsultan Tadi Awalnya Memang Kayak Gini Saya Mulai Dari Inception Yang Sudah Usah Kayak Inception Kayak Ketersediaan Database Information System Tapi Makin Disini Saya Mencoba Untuk Ngomongin Bagi Motif Saya Makin Makin Bisnis Makin Bisa Dilihat Kayak Apa Namanya Dulu Misalnya Kalau Saya Konsen Konten Saya Ngomongin Masalah Algoritma Data Sains Terus Makin Kesini Trend Saya Berubah Saya Ngomongin Data Literasi Data Culture Terus AI Project Kemana Mana Gitu Oke Silahkan Ya Kalau Sesi Promoting Gimana Promoting Mempromosikan Dilih Sebagai Consultant Science Mas Sorok Iya Apa Kalau Saya Kayak Gini Sebenarnya Prosesnya Networking Ya Kalau Apa Saya Dulu Waktu Awal Awal Offline Terus Kalau Mas Kalau Ini Sebenarnya Kalau Consultant Gampang Si Ibaratnya Coba Starting Dengan Dikantar Sendiri Dulu Gitu Sama Bisnis Ininya Atau Ya Kalau Teman-teman Bikin Bikin Start Apa Kasih Consulting Dengan Hidup Discount Kalau Mereka Mau Bayer Berarti Mereka Butuh Sebenarnya Tapi Ya Kasih Discount Terus Mulai Ini Nanti Kalau Promosi Tinggal Portfolianya Di-upload Di Social Media Nanti Ada yang Kontakt Ya Sama Si Atau Wah Ivan Thank you Udah Join Terus Mas Mas Ini Seperti Yang Dilihat Banyak Plaginnya Seperti Di AWS GCP Menurut Mas Lebih Baik Kuasai Cloud Service Atau Pakai Google Cloud Kalau Sendiri Kalau Saya Kayak Gini Kalau AutoML Jelas Apa AutoML Itu Jelas Prosesnya Apa Namanya Kita Banyak Automation Cuma Tadi Membawa Yang Baru Membawa Ke Use Case Baru Itu Yang Lebih Susah Cuma Sudah Banyak Plaginnya Di Tadi AWS GCP Yang Bayar Dianalisa Tratofnya Oke Itu Bisa Juga Pakai Atau Yang Lain Templatenya Ada Pertanyaan Lain Kayaknya Ada Kayaknya Tadi Mas Emang Mas Typing Saya Cukupkan Sekian Mas Moderator Mas Nandaruk Mana Terima Kasih Atas Terima Terima